Al-Fatihah memberikan penjelasan tentang pengertian As-Sunnah dan Al-Bid'ah beserta sedikit contoh-contohnya nah pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama para ulama mazhab di dalam menentukan apakah sesuatu itu yang baru di dalam masalah agama dikatakan Bid'ah ataupun tidak namun sebelumnya marilah kita hadurah hadiah Fatiha kepada khususnya mu'alif kitab ini ilah hadratin nabi al-mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilah jamii syaykhina wa syuyukhi masyaykhina khususan ilah sahibi hadihi risalah syaykh hashim ash'ari tabu irang combang wa azwajihim wa uladihim wa zurriyatihim wa ahli baytihim lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaykhidhan rajim bismillahirrahmanirrahim kolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi fid daruyni amin kolah berkata sopo syaykh zaruk wa mawazinuha thalathatun ada pun tolak ukur untuk melihat apakah sesuatu yang baru dalam masalah agama ini termasuk bid'ah atau bukan itu ada tiga al-awalu yang pertama ayyanzhura fil amril muhdazi yang pertama adalah melihat perkara yang dibuat baru ini fa'in syahidalahu mu'zomu syari'ati wa asluha falaysabi bid'atin kita lihat barang baru ini perkara yang baru dalam masalah agama ini apakah disitu dilakukan oleh para apakah sesuatu yang baru itu mudah ditemukan dalilnya banyak dalil yang bisa ditemukan tentang sesuatu yang baru itu kalau memang mudah ditemukan itu bukan bid'ah contohnya apa? contohnya adalah maulid nabi misalnya sebagian orang mengatakan maulid nabi itu adalah bid'ah tetapi sebenarnya kan kita bisa melihat banyak dalil-dalil yang bisa dipakai bahwa cinta rasul itu adalah diutamakan baik kemudian nabi itu berpuasa senin kemis itu adalah dalam rangka syukur itu juga termasuk bagian dari bagaimana kita syukur terhadap kelahiran kanjeng nabi kemudian membaca sulawat nabi juga merupakan satu amal ibadah yang baik oleh karenanya didasarkan pada ini karena banyak dalil banyak apa namanya hujah yang bisa dipakai tentang cinta kepada rasul tentang apa namanya merayakannya rasul syukur syukurnya rasul terhadap kelahirannya dengan puasa dan seterusnya ini adalah bentuk perayaan sehingga kita merayakan dengan kelahiran kanjeng nabi melalui maulid nabi itu juga bisa dilandaskan kepada itu tapi kalau sesuatu baru itu sulit untuk dicarikan dalil padanannya atau dalil secara umumnya maka ini jelas batil dan sesat artinya ini adalah bid'ah contohnya apa ya tadi misalnya mengganti sholat itu dengan kontemplasi ini sulit kita mencari dalilnya yang membenarkan ini sulit tidak bisa nah ini adalah dolal ataupun ini adalah bid'ah yang berikutnya adalah ketika sesuatu yang baru ini kita lihat ternyata ada perbedaan pandangan ada hal yang menarik apa saling tarik menarik diantara dua dalil yang sama wah ini perbedaan ada perbedaan lah intinya ini bagaimana ini dikembalikan kepada siapa yang memakai dalil mana siapa yang lebih memahami dalil ini artinya siapa yang memakai apa namanya satu dalil wah ini bid'ah berarti dia silahkan berpedoman bahwa itu adalah bid'ah tetapi bagi yang lain yang sebaliknya tidak ada persoalan dia mengatakan sunnah karena ada dalilnya juga artinya kita tidak perlu untuk mempermasalahkan kalau ini ada perdebatan dikembalikan kepada keyakinannya masing-masing misalnya apa misalnya membaca yasin bagi orang yang sudah meninggal ini kan kemudian syarahnya ini ada yang mengatakan sebenarnya yang paling paling utama yang paling benar yang paling dianggap benar itu adalah membaca yasin bagi orang yang belum meninggal akan dalam kondisi nazat mau meninggal itu dibacakan yasin itu memang banyak syarah yang mengatakan kebenarannya tetapi ada juga yang memberikan syarah bahwa pembacaan yasin setelah orang meninggal juga tidak apa-apa dan ada ada menemukan dalilnya nah karena ini maka kalau orang yang ada orang meninggal itu dibacakan yasin menganggap bid'ah itu juga silahkan tidak ada masalah tapi kalau ada yang mengatakan ini tidak bid'ah juga jangan disalahkan ini adalah apa namanya kita kembali kepada melihat sesuatu yang baru itu itu tolok ukur yang pertama kemudian tolok ukur yang kedua al-mizanusani i'tibaru kuwa'idil a'immati wa salafil ummatil amilina bitori kisunnati yang kedua adalah melihat kaidah-kaidah yang dipakai oleh para imam-imam al-hab serta ulama-ulama salaf yang beramal dengan toriqohnya ahlus sunnah wal jama'ah famakho lafaha bikuli wajin fala ibrotabihi jadi kalau ada sesuatu yang baru itu ternyata bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama mazhab maka ini sudah tidak usah dihitung ini mesti bid'ah tapi tetapi kalau ada yang mencocoki terhadap kaidahnya para ulama ini ya benar tidak apa-apa ini berarti bukan bid'ah kembali seperti tadi kalau kemudian ternyata ada dua dalil yang sama-sama bertentangan saling bertentangan maka tinggal yakin mana yang diyakini yang meyakini sunnah ya sunnah meyakini adalah bid'ah juga bid'ah tidak perlu saling menyalahkan contohnya nanti kita coba berikan yang pada penjelasan berikutnya sekenap santri rumah kita yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah sebagian diantara kaidah yang dipakai oleh para ulama mazhab kalau ada pekerjaan atau perbuatan perkara yang itu dilakukan oleh ulama salaf juga diikuti oleh ulama-ulama berikutnya maka ini jelas ini bukan bid'ah tidak boleh dikatakan bid'ah dan apalagi tercelah jadi sebaliknya kalau yang ditinggalkan oleh para ulama salaf dan juga ulama-ulama berikutnya ulama khulaf yang ditinggalkan maka ini juga tidak boleh dikatakan sunnah berarti ini adalah bid'ah contohnya apa yang ditinggalkan oleh para ulama salaf misalnya tadi sholat dengan bahasa Indonesia ini juga apa namanya ditinggalkan oleh para ulama salaf dan juga ulama khulaf sehingga ini adalah kalau yang tadi yang mencocoki terhadap kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama salaf ya misalnya adalah pembukuan Al-Quran dan hadis tadi seperti di depan kita sampaikan wama azbatu asulahu walam yarid anhum fi'luhu nah yang ketiga ini misalnya bagian ketiga dari wajan ataupun pertimbangan yang kedua kalau ada dalilnya tetapi ulama salaf tidak pada melakukan nah ini ada perbedaan pendapat diantara imam madhab faqo la malikun bid'atun kalau menurut imam matik ini bid'ah kenapa li'annahum lam yatruquhu illa li'amrin indahum fihi karena ulama salaf tidak mungkin meninggalkan satu perbuatan satu amal kalau tanpa ada persoalan tanpa ada sesuatu pasti ini ada masalah sehingga menurut imam malik bid'ah kalau begitu contohnya apa ya misalnya zikir bersama zikir bersama-sama dengan keras itu kan ulama salaf tidak pada melakukan nah karena itu kalau menurut imam malik ini bid'ah kenapa ya karena mereka tidak melakukan pasti melihat ada masalah yang tidak kemudian tidak diperbolehkan tetapi sebaliknya kalau menurut imam syafi'i ini tidak tidak bid'ah walaupun ulama salaf tidak melakukan itu kenapa karena ulama salaf itu tidak melakukan bisa saja itu karena pada saat itu ada uzur sehingga dia tidak melakukan atau mungkin karena pada saat itu ada persoalan yang lebih penting sehingga dia persoalan lain yang lebih penting sehingga dia para ulama salaf ini tidak melakukan itu sehingga tidak boleh dikatakan bahwa dengan tidak dilakukannya oleh ulama salaf maka kemudian dikatakan bid'ah padahal disitu jelas ada ada dalilnya ada hujahnya yang bisa dipakai wal ahkamu makhudatun minasyari'i wakot azbatahu sedangkan penentuan hukum itu diambil berdasarkan pada keyakinan yang diyakini oleh masing-masing oleh karenanya apa namanya ketika ada dalilnya walaupun tidak dilakukan oleh rumah salaf menurut imam syafi'i ini bukan bid'ah karena bisa saja ulama salaf tidak melakukan ini karena ada uzur pada saat itu atau karena sedang ada kegiatan lain atau persoalan lain yang lebih penting segedap santri rumah kitab yang dirahmati Allah sedangkan untuk mizanus salis untuk apa tolak ukur yang ketiga adalah mizanut tamyizi bisyawahidil ahkami ya ini membedakan dengan cara membedakan terhadap aspek dalil-dalil hukum syariat yang terperinci dalam enam bentuk yakni ada as-sunnah ada ada maaf ada al-wujub ada al-mantub ini al-wujubah wal-nadbah wal-tahrima wal-karuhata wahilaf al-aula wal-ibaha jadi yang ketiga ukuran untuk menentukan ini bid'ah atau tidak adalah dilihat dari perbedaan terhadap aspek membedakan terhadap aspek dalil-dalil hukum syariat yang terperinci dalam enam bentuk tadi itu ada wajib ada sunnah ada haram ada makruh ada khilaf al-aula khilaf al-aula itu bertentangan dengan yang terbaik wal-ibaha dan mubah jika ada kecondongan terhadap dalil tertentu yang sohih dan jelas maka hukumnya disamakan dengan dalil tersebut namun jika tidak ada maka itu dikatakan sebagai bid'ah artinya apa tadi kan ada perbuatan yang itu sudah wajib ada yang sunnah ada yang makruh ada yang haram dan seterusnya nah kalau ada perbuatan baru ini coba di ada yang berkatan dengan dalil itu apa tidak kalau misalnya ada berarti mengikuti itu ya sunnah ya sunnah haram ya haram makruh ya makruh khilaf al-aula ya khilaf al-aula mubah ya mubah tapi kalau tidak ada yang berkatan itu berarti itu adalah bid'ah nah ini lah beberapa tolak ukur yang dipakai oleh para ulama mohon maaf hal yang kurang jelas insyaallah besok sedikit akan kita sampaikan kembali tetapi pada kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa difahami dan mendapatkan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita tetap untuk terus belajar jangan pernah berhenti untuk belajar dan kita selalu mengambil tauladan yang diberikan oleh para ulama-ulama terdahulu apa misalnya tauladannya mereka berbeda pandangan tetapi tidak pernah apa namanya mereka menjadikan perbedaan ini menjadi perselisihan dan pertengkaran ini harus kita jadikan toladan sebagai kunci di dalam menghadapi kehidupan kita di masa-masa depan demikian mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca kalimah Alhamdulillah Wa'alaikum 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 Terima kasih